Kata suaminya mama mertua, kalau kalian gak punya golok untuk kupas toto kelapa kayak gini, kalian bisa pake cara ini. Pertama-tama, toto kelapanya dimasukin ke dalam minyak panas, angkat, kemudian karena kelapanya kepanasan, kita siram pake air dan dimasukin ke air es. Biar serabut dari toto kelapanya ini bener-bener jadi halus, kita sikat-sikat kayak gini, terus kita keringkan, dilap yang bener-bener bersih. Karena udah dilap tetep gak kering-kering, jadi aku pinjem hair dryernya mama mertua buat keringin toto kelapa ini. Setelah kering, sekarang aku bakar pake torch, sampe seluruh permukaannya tuh menghitam seperti ini. Dengan cara kayak gini, toto kulit kelapanya jadi lumayan bisa, tapi ini tuh tetep susah, jadi aku getok-getok aja dan makin susah guys. Daging kelapanya aku cuma dapet segini, terus aku masukin ke dalam alam untuk diparut, tapi ternyata parutannya ini gak begitu berguna ya guys, karena gak keparut-parut. Karena aku udah capek banget, jadi aku beli kelapa yang udah diparut aja guys, kelapa yang udah diparutnya ini aku masukin ke dalam wadah, terus aku masukin ke dalam loyang, karena aku mau kukus. Tadinya aku masukin pake pinset, tapi ternyata lama banget, jadi aku masukin pake sendok yang bolong kayak gini. Tapi karena lama juga, jadi langsung aku tumpahin aja dan aku tekan-tekan biar memadat. Setelah memadat, aku mau taburin garam dan disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu, aku mau panggang ayam. Ini ayamnya udah aku marinasi pake garam. Panggang dengan sedikit minyak, kalau warnanya udah mulai berubah menjadi kecoklatan, kita bolak-balik supaya matangnya lebih merata. Kalau semuanya udah merata, sekarang tinggal dianggap lalu tiriskan terlebih dahulu, karena disini aku mau ke langkah selanjutnya, aku mau siram bahan sambal pake minyak panas, kemudian ditumbuk-tumbuk. Tumbuk sampe semua bahannya halus, setelah itu masukin ke dalam minyak panas secara bertahap. Aduk sampe cabainya bener-bener matang, setelah itu masukin daun jeruk secukupnya, dan disini tinggal aku kasih seasoning, aku kasih kaldu bubuk, garam, dan juga MSU secukupnya. Lanjut, kelapa yang tadi aku masukin ke dalam wajan kayak gini, setelah itu aku aduk-aduk sampe warnanya berubah menjadi kecoklatan. Setelah kecoklatan, masukin bumbu, lalu kelapa dan bumbu ini diaduk-aduk sampe semuanya tercampur dengan merata. Kalau udah tercampur merata, sekarang aku mau masukin tiris cukupnya air, aku pake sekitar 500ml. Karena 500ml air aku rasa kurang, jadi aku tambahin sekitar 500ml lagi, lalu aku masukin bumbu ayam kuning instan. Biar makin wangi, disini aku mau masukin 3 batang serai, dan aku masukin 4 lembar daun salam. Aduk-aduk sampe semuanya mendidih, setelah itu masukin ayam yang tadi sudah kita panggang. Masukin semuanya ke dalam bumbu, setelah itu ini tinggal diaduk-aduk aja sampe semuanya bener-bener kecampur dan meresap sempurna. Kalau udah, ini tinggal digoreng aja ya guys. Goreng di minyak yang sebelumnya udah aku panasin, aku gorengnya pelan-pelan karena takut melupuk-lepuk. Setelah semua air miskin dan dengan minyak, sekarang tinggal dimasuk-masukin aja semuanya. Jangan lupa bumbu kelapa yang tadi juga kita masukin sekalian, dan ini tuh dimasak aja sampe semuanya matang, lalu disajikan dengan sambal. Selamat mencoba resepnya, semoga resep yang kali ini bermanfaat ya guys.